Faslun fi zakatil fitri Dikit lagi yuk Yuk bisa yuk Zakat fitrah Wata jibu zakatil fitri Bitala tati asya Zakat fitrah itu Menjadi wajib kalau terpenuhi Tiga hal Al-Islamu Islam Wa guru bisyamsi terbenamnya matahari Min akhiri yaumin min syahri romadhan Pada hari terakhir bulan Bulan romadhan Artinya tanggal 29 Pagi itu masih belum wajib Tapi boleh kalau membayar zakat Fitrah Menjadi wajibnya nanti ketika sudah terbenam matahari Di hari terakhir bulan romadhan Wa wujudil fadli Ada kelebihan An ku tihi Dari makanan pokoknya Wa ku ti iyalihi Dan makanan pokok Yang wajib dianafkahi Fi dhali kalyaum Pada hari itu Pada hari raya Pada hari raya Hari raya dan malam terakhir itu Terbenam matahari Di rumah masih ada Satu ember beras Untuk makan malam dan Besok sehari Keluarganya itu Butuh seperempat Ember Berarti masih ada tiga Perempat Berarti ada kewajiban Zakat fitrah Bagi Orang tersebut Atau keluarga Keluarga tersebut Tapi ketika malam Tegbiran Tidak punya apa-apa Tidak usah nyari hutang Buat bayar zakat Fitrah Justru nanti dia yang harusnya Dikasih zakat Fitrah Kan gitu Wa yuzaki annafsihi Mengeluarkan zakat Untuk dirinya sendiri Wa amman talzamuhuna faqatuhu Dan Untuk orang yang wajib dianafkahi Minal muslimin Dari Kalangan kaum Muslimin Yang wajib dianafkahi itu Siapa Lihat foto nomor tiga Asluhul faqir Asluhul faqir itu Aslun itu Bapak ibu Kakek Nenek Buyut Buyut lanang Buyut wedok Dan terus ke atas Yang faqir Yang faqir Kalau sudah kaya Ya berarti Tidak perlu dibayarkan zakatnya Wa farungul faqir Farun itu anak Ke bawah Cucu Cicit Dan seterusnya Wa zau jatuhu Dan istrinya Walau kanat Goni yatan Meskipun istrinya Kaya Suaminya miskin Istrinya kaya Bisa jadi Bisa jadi Mengeluarkan zakat untuk anak Gimana Zakat fitra untuk anak Boleh Kalau anaknya Sudah bisa Sudah bisa nyari Uang sendiri Sudah punya pekerjaan Boleh Yang penting Atas izin Dari Anak Berapa yang dikeluarkan Soen Min Kuti Baladi Satu sok Dari Makanan Pokok Negerinya Satu sok Itu berapa Nah Kalau kubus Kubus Maka Jadi Sok itu kan Takaran Bukan timbangan Sok itu takaran Jadi Pakai wadah Dia Pakai wadah Nah wadahnya itu Kalau dibuat kubus Panjangnya 14,6 cm 14,6 cm Kalau antung Cari di facebook Cari di google Banyak yang Jual Takaran sok Takaran sok Nanti ketika Antung takar Pakai Alat-alat takar itu Nanti hasilnya beda-beda Ada yang 2,5 Ada yang 2,4 Ada yang 3 Begitu Jadi memang Sok itu takaran Bukan timbangan Ada pun misalkan Ditentukan di masjid Atau di daerah kita 2,5 Atau 3 kg Yaitu Berarti sudah Ambil Pendapat Tertentu Atau sudah Ambil Amannya Wakod Beruhu Kadarnya Homsatu Artolin Wasulutun Bil'iroki 5 Sepertiga Ritel Irak Untuk melihat Footnote nomor 1 Halaman 1,2,3 Kalau disini Pentaklik Kitab Menyebutkan Sebanding Dengan 2,75 Kilogram Gendum Kurang lebih 2,75 Amin